Halo guys, saya Rwini disini, sudah lama ya saya gak bikin video soalnya saya stuck di si botak ini li very hard lumayan lama guys hari ini saya akan bikin guide untuk melawan si botak difficulty nya very hard guys tanpa menggunakan hero legendary plus, rudy legendary plus, tidak pakai pad legendary plus kirin dan si kris dan maya lainnya, pokoknya yang legendary plus saya gak pakai dan saya gak pakai kris minus guys jadi kalau kalian tidak punya itu, tidak punya rudy legendary plus, tidak punya pad legendary plus dan tidak punya kris minus kalian bisa lihat guide saya ini guys oke langsung aja guys, jadi untuk hero yang saya gunakan adalah seperti ini jadi di depan kita gunakan rachel, di tengah kita gunakan coset dan si lina dan di belakangnya kita gunakan c guys untuk inventory nya, untuk si rachel nya kita gunakan full dps disini guys dan senjatanya transgen 5 ya, jadi radian transgen 5 kalau ini kalian tidak, radian transgen 5 tidak bisa guys saya sudah coba ya, soalnya kalau kalian tidak radian transgen 5 nanti damage nya kurang jadi si rachel ini bukan tanker tapi jadikan sub dps guys kita gunakan full attack disini ya guys ya, set nya gigantus tidak bisa menggunakan defense, tidak bisa menggunakan skill level up guys jadi saya gunakan full attack disini untuk E nya, ini E nya C-Shin, Nestra, menambahkan critical rate jadi kalau kalian bisa lihat, itu critical rate nya dia adalah 57% jadi ya lumayan ya guys ya, setiap 2 kali pukulan 1 kali minimal critical guys untuk asesinya, asesinya kalian harus menggunakan ini temaceration 1 biji guys ini biar cooldown nya, shield nya si rachel ini keluar terus guys shield dan potong armor nya keluar terus jadi kalian harus ada temaceration 1 disini lalu kalian juga harus ada revive dan immortal ini wajib guys, kalau tidak ada ini susah guys oke, lalu kita pindah ke coset nya coset nya kita gunakan critical seperti biasa kalau kalian E-Nya, E-Nya kalian gak usah kasih Shin ya guys ya jadi kalian lihat aja di status kalian ini critical rate saya sudah 100% jadi kalian tidak usah kasih E-Nya si Shin jadi kalian bisa menggunakan E-Nya Hiondhe ini ini biar potong armor nya si boss nya ya atau kalian bisa menggunakan E-Nya Nuhu yang menambahkan critical damage 90 itu guys tapi kalau saya lebih sakit menggunakan si E-Nya ini guys ignore deficiency ini ya lalu untuk asesinya, asesinya saya gunakan transcendent 3 biji guys ini tidak bisa kalian kasih immortal atau revive ya soalnya kalau gak 3 biji nanti demisinya bakal kurang guys kecuali kalian set nya ini sudah radian transcend 5 semua, mungkin bisa kalau saya yang radian transcend 5 nya cuma senjatanya aja guys jadi untuk armor nya masih polos 10 yang biasa plus 10 transcend 5 guys tapi bukan radian ya seperti itu lalu untuk lina nya lina nya ini level 40 guys ini saya baru dapat kemarin juga waktu bersama dengan Ace ini untuk set nya set nya kalian bisa menggunakan full full ini, full saleos decrease skill cooldown semua atau seperti saya kalian gunakan 3 saleos dan 2 yang skill level up guys ini nanti tujuannya biar menaikkan pasifnya si lina itu jadi nambah 1% guys lumayan ya kalau kalian mau menggunakan full saleos juga gak apa-apa tapi kalau demisinya kurang kalian gabungkan dengan full skill level up guys disini 2 biji aja ya kalau 3 nanti cooldown nya terlalu lama guys jadi 2 biji aja oke seperti itu lalu untuk EE nya EE nya ini terserah guys ini kalian bisa gunakan apa aja ya seadanya aja kalau ini gak pengaruh guys jadi yang penting tuh EE nya di di coset dan si russell guys lalu untuk ACC nya ACC nya saya harus menggunakan si immortal 1 biji lalu revive 1 biji ini wajib ya guys ya immortal dan revive ini wajib lalu itu saya kasih time acceleration juga disini ini juga wajib guys kalau gak ada time acceleration bakal susah ini saya baru bikin ya time acceleration nya jadi saya cing cing ACC saya jadi kalau kalian subscribe saya pasti tau saya punya banyak time acceleration tapi di anting semua jadi ini kemarin saya cing 1 dan hobi nya jadi ring guys oke soalnya saya ring nya kurang ya jadi untuk ACC yang ring itu saya kurang jadi ini hoki dapet ring nya yang time acceleration oke ini sudah lina sekarang kita pindah ke C C nya kalian gunakan ini ASPD guys jadi kalau C saya kasih ASPD semua ini set nya c-sien ya jadi ya ini radian semua kecuali yang baju nya ya sama kakinya masih belum 5 dan plus 20 semua tujuannya dia pukulannya biar cepet guys ini kita gunakan satu set lalu untuk di def nya apa def nya DE nya saya gunakan ini punyanya si Rudy ini biar gak dia gak mati-mati jadi C ini bener-bener gak boleh mati guys oke jadi biar ini lumayan ya def nya ini gak pengaruh sih kalau atribut nya saya cari yang atasnya aja ini soalnya per 10 yang lainnya belum per 10 guys oke lalu untuk ACC nya saya kasih revive 1 immortal 1 dan ini guys ini ini harus ya transcending neglig jadi biar dia ulti terus guys jadi untuk mengarahkan si botak itu tujuannya kita harus mengeluarkan shield terus guys jadi antara shield nya si si Rina atau shield nya seketiganya si rachel guys tujuannya seperti itu oke ini harus ya transcending niklas 1 kalian tidak bisa menggunakan yang itu yang ini bentar ya apa namanya lupa ini ini gak bisa guys sudah saya coba time reversal gak bisa lalu yang full moon juga gak bisa dia immune semua guys mungkin yang attack dan defense nya bisa ya tapi kalau yang di full moon itu kan dia bisa slow dia gak bisa di slow jadi si botak itu gak bisa di slow guys oke ini ya sudah ya sudah semua lalu untuk formasinya formasinya saya gunakan critical jadi critical level 10 jadi bukan kalau biasanya kan menggunakan basic ya basic atau support 2 saya gunakan critical guys soalnya damage nya kurang guys kalau damage kalian cukup ya bisa tanpa ini tapi kalau saya damage nya kurang oke lalu untuk pad nya pad nya tadi saya pinjem punya nya temen adalah si spek jadi saya gak pakai pad macem-macem pakai spek aja guys ini sudah yang paling sakit diantara semua pad nya meskipun yang scene ini scene plus lebih sakit spek guys sudah saya coba oke jadi pad nya gunakan spek lalu kita pindah ke poten nya poten nya seperti ini guys jadi ini adalah silina 7 8 9 ini belum selesai saya gb nya ya soalnya resource nya habis benar-benar bersih guys ini tujuannya nanti bakal ke plus 9 semua tapi itu ternyata sudah tembus guys jadi mungkin ini saya bakal kembali ke case lagi untuk gb poten nya ini silina lalu ini adalah si c c nya juga ini baru saya gb ya sebelumnya c saya polosan ini 9 9 9 lalu ini adalah si rasel 15 14 14 dan ini adalah si coset guys 15 14 14 oke sekarang kita pindah ke mastery nya mastery nya seperti ini guys jadi mastery nya kalian fokus di rank dps jadi tidak usah milih dps tapi rank dps jadi tujuan kita adalah fokus di ulti nya si coset aja guys jadi yang level 15 kalian ambil yang atas level 25 kalian ambil yang rank dps lalu ambil yang atas semua guys yang level 50 kalian ambil yang single skill damage ya untuk ulti nya coset lalu kalian ambil yang atas semua seperti ini kecuali yang stat resist kalian ambil yang bawah ya soalnya itu musuh nya nanti bisa kenok jadi ini lumayan berguna guys terus sampai belakang kalian ambil yang atas guys oke ya saya sampai 115 ini kalau kalian bisa sampai 150 lumayan guys tapi saya tidak punya rubi ya rubi nya benar-benar habis oke sekarang kita langsung aja ke pertarungan kita yang melawan si bot ini yang sangat-sangat sengit guys ini saya nyoba mulai kapan ya dua hari kayaknya baru berhasil sekarang jadi sampai hapa guys pattern nya oke langsung aja guys kita lihat sekarang oke langsung aja kita mulai guys kita sekitar aja disini kontrol nya kalian taruh di rasel jangan dinyalakan holu nya jadi biarkan si rasel nya sendiri gunakan skill 3 nya disini begitu skill 3 nya masuk kalian gunakan skill 2 dan skill 1 berurutan ya begitu masuk semua kalian deser rasel kalian ke belakangnya sini lalu kalian hindari yang berbentuk payung ini dua kali guys siap-siap kabur disini dia akan mengeluarkan nirvana strike jadi bawa ke bawah seperti ini DPS lagi begitu si link nya pindah ke belakang lalu kalian bawa rasel nya maju ke depan jadi gak usah lihat link nya dia pasti akan puluh di rasel kalian guys dua kali ya tornado kick nya begitu dia hape 89% dia akan kakek gusin guys jadi kalian lihat si penulti nya matikan auto nya guys oke ini 86% kita hoki ya dia sampai 86% lalu puluh di rasel nya kalian attack yang universal nyalakan auto nya guys jangan lupa kalian nyalakan auto ulti nya tunggu sampai ada efek link nya guys diantara semua kakek bunsi nyari kalau gak ada efek link nya kalian nanti DPS gak bakal masuk guys jadi tunggu sampai ada efek biru-biru di badannya itu oke ini sudah selesai jangan lupa gunakan skill nya pet ya jadi kalian bisa menggunakan 3 kali skill nya pet 2 yang potong cooldown dan 1 heal guys oke ini sudah tornado kick lagi guys ini 2 kali ya tornado kick nya ini sekali lagi begitu selesai tornado kick dia akan mengeluarkan yang berbentuk payung guys kalian tp aja enaknya kalau kita menggunakan C seperti ini jadi kalian bisa tp ya payungnya di tp pun gak apa-apa guys seperti ini siap-siap ya dia habis 2 kali payung dan 1 yang skill body apa itu dia akan mengeluarkan nirvana strike harus dihindari guys kalau kena nirvana strike nya pasti kalian sekarat nanti soalnya ini dia akan pindah ke hero kalian yang paling belakang kalian pancing lagi gunakan rachel seperti ini guys tornado kick lagi 2 kali disini sama kalian perhatikan HP nya dia kalau sudah 63% seperti ini kalian matikan auto ulti nya nanti di hp yang 59% dia akan kage bonusin lagi soalnya ini kalian dps aja secara normal ya sampai dia kage bonusin seperti ini oke langsung kalian puluh lagi di rachel attack yang universal nyalakan ulti auto nya oke ini langsung mati ya bisa kalian lihat jadi kalau kalian kecepatan gak ada efek link nya itu gak bakal mati guys anak-anak nya itu jadi ada timin nya kalian menggunakan ulti nya auto nya itu guys oke ini 54% kita dps lagi nirvana strike kabur dulu guys begitu nirvana strike nya keluar kalian maju lagi ini kita harus bunuh cepet ya yang universal ini soalnya nanti di hp 30% dia akan support sekali lagi guys ini tornado kick 2 kali hindari semua kalian dps terus disini guys 49% kalian dps terus selama ada sih gak mungkin mati guys di rachel kalian 45% kalian dps terus ini sudah payung ya siap-siap dia akan mengeluarkan nirvana strike hindari nirvana strike nya maju lagi guys disini oke ini dia akan pindah ke belakang tornado kick guys kalian bawa kabur parti kalian jangan sampai kena ya dps lagi disini dia tornado kick lagi sekali disini oke ini sudah 39% ya jadi nanti waktu di hp nya 33% atau 34% kalian matikan auto ulti nya guys seperti itu ini ya 33% kalian matikan auto ulti nya ini kabur dulu nirvana strike jangan sampai kena ini saya terlambat ya kaburnya jadi sekarang semua untung gak mati guys kalau mati alamat pulang lagi kita ini dia akan tornado kick 2 kali guys disini simpan ulti kalian nanti dia akan kageh bonusin lagi disini oke ini sudah kageh bonusin kalian target lagi di yang universal nyalakan langsung auto nya soalnya sudah ada efek link nya ya disini rasel saya mati begitu rasanya mati dia akan pindah ke hero C biasanya tapi kalau kalian langsung rush seperti ini dia akan target nya tetap di rasel guys langsung kalian bawa kabur ke atas seperti ini guys jadi langsung kalian pancing ke samping biar gak mukul ke parti kalian ini nirvana strike hindari lagi guys kita bunuh dulu yang universal kalau bisa dia akan nendang 2 kali tono dekik hindari semua guys dps terus disini 9% lagi guys dia bakal bersek setelah ini oke ini 17% kita bunuh dulu harus cepet ya bunuhnya kita tb aja guys gak apa-apa daripada kalah kita dp terus 14% lagi guys kurang 16 juta lagi dia bakal bersek ya nirvana strike lagi disini langsung kita dps lagi guys ini kita berlomba dengan waktu soalnya ini dia pindah ke korset kita hindari dulu tono dekiknya oke ini tono dekiknya dua kali guys hindari semua 10% lagi 11 juta guys ini sudah tipis ya pasti bersek ini guys 9 juta lagi oke ini sudah ada tulisannya nih waste to too much time ini berarti dia bersek langsung kalian bawa kabur rasanya jadi kalian bawa kabur kabur muter-muter muter seperti ini aja guys kalau mekanik kalian jago kalian matikan auto ultinya ya jangan sampai linanya ngulti guys soalnya biasanya yang bikin mati itu waktu dia bersek dia mukul kena linknya si lina jadi langsung mati semua satu parti kalian guys kira-kira seperti itu oke ini sudah menang ya guys ya ini cutscene nya kita skip aja guys oke guys kira-kira begitu aja video saya kali ini semoga untuk kalian yang seperti saya tak melawan si botak ini lama guys ya yang tidak punya pinjeman pet tidak punya hero legendary plus dan tidak punya kris minus guys semoga video ini membantu jangan lupa di like di komen dan di subscribe agar saya cepat mencapai 1000 subscriber dan semangat semangat bikin konten nya thank you for watching guys see you next video bye-bye bye bye selamat menikmati